Tetapi kalau sampai surah dan terbukti tentu kita akan buat perhitungan Dan banget Allah akan menimpa mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa jawara di Pilpres 2019 akan datang Akan ditentukan saat pencoblosan 17 April mendatang Tetapi perjalanan kontestasi dua paslon dimilai membawa dampak buruk di masyarakat Konatisme membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berhadapan Bahkan kunjungan capres ke beberapa daerah pun diwarnai aksi penolakan para pendukung paslon Tanggal 27 Maret lalu kedatangan calon Presiden Prabowo Subianto di Sleman, Yogyakarta Diduga mendapatkan provokasi dari pihak lain Dua warga diduga membentangkan standuk Jokowi Maruf Amin Sesaat sebuah Prabowo dan Robogan melintas di Jalan Magelang Tak jauh dari lokasi tempat Prabowo Kampanye Sebelumnya, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno Saat bertunjung ke Kabupaten Bojodeguru, Jawa Timur Mendapatkan penolakan dari pendukung capres 01 Selain paslon capres nomor urut 02 Capres petahana pun mendapat penolakan dari pendukung 01 Saat berkunjung ke Tasik Malaya, Jawa Barat Apakah aksi menghadang dan teriakan kepada salah satu capres Adalah bentuk fanatisme pendukung capres Atau bentuk demokrasi? Tim TV One menggabarkan Rasa di depan Masjid Raya Al-Munawar, Kota Ternate, Jumat Siang Ratusan pengunjuk rasa ini kembali mengecam karnaval merah putih Yang digelar Yayasan Baroka Surya Nusantara Masa menuding, karnaval itu melenceng dari tema yang diangkat Bahkan menjerumus kepenistaan agama Masa mendesak aparat yang berwajib untuk mengusut tuntas Yayasan yang diduga fiktif tersebut Menjelaskan Islam Jelasan yang disepukkan Bahwa dia sudah tidak ada di negeri orang-orang yang ilegal Oleh karena itu, terlalu orang-orang yang ingin komunikasi Dan menggambi ketertiban dan keamanan Begitu juga hubungan interaksi antara bersama agama Oleh karena itu, kita kasih kesempatan kepada Bapak Boda Untuk bisa menelusuri, meneliti, sekalipun lakukan publik dan berhubungan orang-orang yang ingin Sementara itu, Kapol dan Maluku Utara Brik Jempol Suroto menegaskan Pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk menyelidiki insiden Kepolisian daerah Malu Putri Telah memeriksa saksi dan korban di Morotai Serta mengirim tim ke Jakarta untuk mencari tahu keberadaan yayasan Namun hingga hari ini masih belum ditemukan Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah ketika saling dorong Dengan petugas keamanan di salah satu pusat perbelanjaan Para mahasiswa ini meminta agar film Dilan 1991 tidak ditayangkan Menurut mereka, film Dilan 1991 mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas dilakukan Terutama oleh anak-anak berseragam sekolah Kami melihat ada persoalan yang harus dikaji sehingga ada keputusan film ini harus dicekal Kita harus melihat bagaimana kemudian Indonesia, kemudian SMA, SMA dan SMP Hal ini kami menganggap bahwa dalam ilmu psikologis ini sangat jelas Pergeseran pemahaman siswa yang kemudian menganggap hal itu adalah hal yang biasa Karena persoalan menonton file-file seperti ini Sekelopok pemuda itu meminta pemerintah untuk segera menarik tayangan film Dilan 1991 Dari seluruh bioskop di Indonesia Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Raisa Habu, TV One Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Raisa Habu, TV One